Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat lu alfiat ya. Berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia tidak lengkap tanpa menyebut nama-nama pahlawan yang berjuang untuk melawan penjajah. Tanpa jasa mereka, mungkin tidak akan ada Indonesia yang seperti sekarang. Tidak hanya laki-laki, ada banyak pahlawan perempuan yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan perempuan yang pemberani ini datang dari seluruh penjuru tanah air. Penasaran siapa saja mereka? Berikut ini beberapa diantaranya yang perlu lo tahu. Let's check this out. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. 1. Malahayati Yang pertama ada ke Malahayati, pejuang asal Kesultanan Aceh yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bali, yaitu janda-janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hati, mereka berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya, Malahayati mendapat gelar Laksamana. Namun, Malahayati gugur di tahun 1615 kala melindungi Teluk Ruang Raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Castro. 2. Marta Cristina Tiahahu Selanjutnya, ada Marta Cristina Tiahahu, pejuang dari desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Waktu masih berusia 17 tahun, ia sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tak hanya itu, Marta Cristina Tiahahu ini juga selalu memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Sedihnya, sang ayah Kapitan Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Sepeninggal ayahnya, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Lalu, ia tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Everstand untuk dipekerjakan paksa di perkebunan kopi. Namun, kondisi kesehatan Marta Cristina Tiahahu memburuk selama di atas kapal. Hal ini diperparah oleh dirinya yang menolak makan dan diobati. Akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhir pada 2 Januari 1818 dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. 3. Nyi Ageng Serang Perempuan bernama Asli Radin Ajeng Kustiah Wulaning Sihret Noedi ini adalah salah satu keturunan Sunan Kalijaga. Perempuan kelahiran tahun 1752 ini adalah anak dari Pangeran Natap Raja dan melawan penjaja bersama ayah dan kakaknya Kiai Ageng Serang. Semangatnya yang berkobar untuk membela rakyat dipicu oleh kematian kakaknya karena membela Pangeran Mangku Bumi melawan Paku Buwono I yang dibantu Belanda. Ia tak pantang menyerah walau ayah, kakak, dan suaminya telah gugur. Bahkan, Nyi Ageng Serang tetap memimpin pasukan di usia 73 tahun. Bahkan, Pangeran Diponegoro mengakui kehebatan Nyi Ageng Serang dalam menyusun strategi hingga dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Namun, 2 tahun sebelum Perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang meninggal dunia di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria. 4. Cud Nyakin Masyarakat Aceh bangga memiliki sosok Cud Nyakin Tekadnya yang kuat dalam melawan Belanda dipicu oleh kematian suaminya Ibrahim Lamga pada 29 Juni 1878 dalam pertempuran dengan penjajah. Lalu, pada tahun 1880, Cud Nyakin menikah lagi dengan Tengku Umar dan mereka bertempur bersama melawan Belanda. Sedihnya, pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur dan membuat Cud Nyakin berjuang sendirian di pedalaman Melaboh dengan pasukan kecilnya. Karena keberadaannya memberikan pengaruh kuat terhadap rakyat Aceh, Cud Nyakin diasingkan ke Sumedang dan meninggal di sana pada tanggal 6 November 1908. 5. Cud Nyak Mutia Bumi Rencong melahirkan banyak perempuan pejuang yang tangguh, salah satunya adalah Cud Nyak Mutia. Awalnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan suaminya Tengku Muhammad. Tetapi, suaminya berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905. Sesuai wasiat suaminya sebelum gugur, Cud Nyak Mutia menikah dengan Pang Nanggro. Mereka bertempur dengan Korps Marachausi dan membuat suaminya gugur pada 26 September 1910, tetapi Cud Nyak Mutia berhasil lolos. Ia terus melakukan perlawanan dengan sisa-sisa pasukannya, tetapi takdir berkata lain. Cud Nyak Mutia gugur pada 24 Oktober 1910. 6. Maria Walanda Maramis Tak salah kalau Maria Walanda Maramis dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa. Sebab, pahlawan kelahiran 1 Desember 1872 ini berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria sendiri sempat bersekolah di Sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara selama 3 tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya atau Pikat untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Lewat pikat, kaum perempuan dibekali ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Maria terus aktif di Pikat hingga kematiannya pada 22 April 1924. 7. Dewi Sartika Selain Maria Walanda Maramis, ada juga Radin Dewi Sartika yang perduli dengan pendidikan kaum perempuan. Jasanya adalah membuat sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada 16 Januari 1904. Lalu, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri di tahun 1910 dan berubah lagi menjadi Sekolah Radin Dewi pada September 1929. Berkat jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde Van Oranjen Nassau. Selain itu, ia juga diakui sebagai pahlawan nasional pada 1 Desember 1966. Dewi Sartika meninggal pada 11 September 1947. 8. Andi Depu Perempuan bernama lengkap Andi Depu Maradia Balanipa ini adalah pejuang asal Tinambung Polewari Mandar, Surawesi Barat. Ia dikenal karena berhasil mempertahankan wilayahnya dari penaklukan Belanda. Bahkan, Andi Depu berani mengibarkan bendera merah putih saat pasukan Jepang datang di Mandar pada tahun 1942. Atas keberaniannya, Andi Depu dianugerahi bintang maha putra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Andi Depu dan 5 tokoh bangsa lainnya. Ini tertuang di keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123 slash TK slash tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. 9. Rasuna Said Dan yang terakhir ada Hajah Rangkayo Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said. Perannya adalah memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki sama seperti Kartini. Menurutnya, kemajuan kaum perempuan tidak hanya didapat dari mendirikan sekolah, tetapi juga melakukan perjuangan politik. Berkat pidatonya yang mengecam pemerintahan Belanda, ia terkena hukum spikdelik, yakni hukum kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda. Ia sempat tertangkap bersama temannya Rasimah Ismail dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932. Nah, itulah 9 pahlawan perempuan Indonesia yang wajib lo kenal. Semuanya sangat mengagumkan dan menginspirasi, bukan? Terima kasih telah menonton!